Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana merojaahnya ini? Nah teman-teman, pemirsa semua Bagaimana merojaahnya? Wandaewan ayat Sudah 25 ayat loh Kalau sampai hilang tuh Waduh sayang sekali Itu kayak kita punya emas Tapi emas itu hilang Jadi kalau Al-Quran kemudian sudah di hati kita Kalau hilang subhanallah Saya pun begitu karena kesibukan saya Kadang-kadang saya suka sedih Aduh ya Allah ini apalah banyak yang hilang Lalu berusaha kembali Untuk mendapatkan yang ulang Dan itu subhanallah Mudah-mudahan pada saat kita meninggal Kita lagi merojaah Pada saat kita meninggal kita lagi buka Quran Antum bilang meninggal lagi merojaah Dikit nambahin Ustaz Imam Abu Hanifah Di tempat dimana beliau meninggal Rahimahullah Beliau telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali Di tempat dimana beliau meninggal Imam Abu Hanifah Imam dari awal ya Dari mulai muda Terus Baca di tempat dimana beliau meninggal Sudah khatam Al-Quran 7.000 kali Tapi pemirsa Pemirsa pernah gak Ini dulu Antum tau ya ada seh sholah Dari Madinah Yang datang ke pesantren Al-Quran Nah Alhamdulillah seh sholah Tahun ini ada lagi agenda beliau datang Mudah-mudahan putra-putra ibu Berkesempatan untuk Ketemu dengan seh sholah Di pesantren Al-Quran Salah satu gurunya saya sholah Itu Imam besar juga di Madinah Di Masjid Nabawi Itu Diberi oleh Allah Tidak bisa bicara Koma Tiba-tiba Satu hari Beliau bisa bicara Di rumah sakit nih Di rumah sakit Bisa bicara Terus beliau Gak pakai apa Gak pakai apa Langsung membaca Al-Quran Dari mulai Al-Fatihah Dan mengajak semua yang ada di kamar itu Mendengarkan Tau gak begitu Sampai Anas Fajar Udah Fajar Menjelang subuh Tinggal di rumah Anas selesai Selesai Seseorang akan meninggal Dengan apa yang di cintainya Al-Mathal Maru Al mañana Kalau orang itu Cintanya bersama bebek Matinya lagi Maka bebek Kalau senangnya internet Mati lagi Kalau Apa namanya Senangnya masyid Maka matinya Tapi Tapi kalau senangnya ke masjid Maka senangnya itulah yang akan membawa pada kematian Maksudnya kematiannya itu pada saatnya ke masjid Senangnya misalkan baca Quran Maka insya Allah menemudah Anak senang ceramah Menemudah meninggalnya pas lagi ceramah Isinya Hudaibiyah itu apa? Pak Udaibiyah Barangkali ingin tahu Perjanjian Hudaibiyah yang kemarin sudah kita bahas Itu ada empat poin penting di sana Yang pertama dikatakan Rasulullah SAW Tahun ini Rasulullah SAW tidak boleh masuk kota Mekah Harus kembali ke Madinah Tapi tahun depan boleh datang Tapi gak boleh bawa senjata Kecuali pedang yang ada sarungnya Biasa di bambu safir sebagai perbekalan Kemudian masuk Mekah cuma 3 hari Orang-orang kafir akan keluar dari Mekah Agar umat Islam bisa ibadah dengan leluasa Ini sudah keuntungan buat umat Islam Jadi bisa ibadah dengan bagus Di tahun yang akan datang Meskipun nunggu setahun Kemudian yang kedua Terjadi damai Antara muslimin dan orang kafir Selama 10 tahun Gak boleh ada pertikaan Peperangan Pencurian dan lain Sebagainya Kemudian yang ketiga Siapa yang mau ikuti perjanjian ini Boleh pilih Mau ikut kelompok mana Mau ikut kelompoknya Nabi Muhammad SAW Atau kelompoknya orang-orang yang Orang-orang kafir Mekah Kures Mekah Kalau ikut mereka Ya harus konsekuen dengan isi perjanjian tersebut Kemudian yang keempat Bahwasannya kalau ada orang kafir dari Quresh yang masuk ke dalam agama Islam Kemudian menyusul Rasul ke Medina Maka kalau gak ada izin dari walinya Dikembalikan lagi ke Mekah Tapi sebaliknya Kalau ada umat Islam yang murtad Kemudian kembali ke Mekah Tidak boleh diminta kembali ke Medina Jadi diberikan suaka oleh orang-orang yang Mekah Ini empat poin perjanjian tersebut Subhanallah Selesai ini ditulis Selengkapnya nanti Saudara bisa akses di www.yosofmansur.com Jadi isi perjanjiannya Dua bahasa Bahasa Arab Bahasa Indonesia Dan ada pelajaran disini Pelajaran diplomasi Ya nanti saudara bisa kemudian klik disini Hudaybiyah Kata kuncinya adalah Hudaybiyah Hudaybiyah sendiri adalah nama sumur Subhanallah Kemudian setelah Empat poin disepakati Disepakati Rasulullah S.A.W. memanggil Seorang jurutulis Sekretaris untuk menulis Nah saat itu Yang dipanggil adalah Khalifah Ali bin Abi Talib Rasul kemudian mendektekkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Nah suhel Utusan orang kafir ini menolak Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim Kami gak kenal Jangan Jangan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Jangan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ganti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Dikatakan disini Bismillahirrahim Maka Rasul sepakat Kan dengan nama mu ya Ya Allah Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan Hadamah Salah Ini perjanjian Perdamaian Yang terjadi antara Rasulullah S.A.W. Muhammadun Rasulullah Dengan orang kafir yang diwakili Suhel Apa jawabannya Suhel? Kami tidak yakin Kamu adalah Rasulullah Maka kami tidak Tidak mau Ada kata-kata Rasulullah Saat itulah Rasul perintahkan kepada Khalifah Ali bin Abi Talib Untuk menghapus ini Ya menghapus Rasulullah Maka saat itu Sebagaimana sudah saya jelaskan Beberapa kesempatan yang lalu Seina Ali tidak mau Menghapus Karena beliau yakin Beliau adalah Rasulullah Rasul pun Menanyakan Dimana letak kalimat tersebut Setelah ditunjukkan Maka dihapus Dengan tangan kanan Beliau yang mulia Diganti kata Rasulullah itu Dengan Ibnu Abdillah Putranya Abdullah Setelah itulah Maka selesailah Surat perjanjian Setelah dibubuhi Ini Seperti tanda tangan ya Atas nama gitu Seperti itu Perjanjian selesai Kemudian penjanjian Akan dilakukan Langsung Rasul Mengajak Sahabat untuk pulang Ke Madinah Ayo pulang Ke Madinah Balik Padahal 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 Dan itu Rasul Mimpi Kenapa Rasul Ke Madinah Rasul Ke Madinah Itu karena Mimpi Rasulullah Masuk Kota Mekah Kenapa Rasul Ke Mekah Karena Rasul Ke Mekah Itu mimpi Beliau masuk Kota Mekah Tawaf Kemudian Umrah Di sana Maka Rasul Berangkat Kita berangkat Tapi Rasul Tidak menjanjikan Tahun itu Menyatakan saja Saya mimpi Seperti Seperti ini Betapa senang Sohabat Ketika diajak Kembali Untuk menyembelih Sembelihannya Silahkan Kata Rasul Sekarang Sembelih Sembelihannya Insya Allah Kita akan Lanjutkan Setelah Silahkan Sudah pinter Tandanya sudah paham Silahkan Setelah Rasul Menyetuji Perjanjian Tadi Rasul Ngajak Sohabat Perang Tentunya Dengan Menyebelih Sembelihan Sembelih 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 Tiga kali Rasul Bersabda Demikian Tidak ada Sohabat Yang bangun Tidak ada Menyebelih Kenapa Mereka Tetap berharap Ayo Rasul Kita masuk Kota Kota Mekah Jadi Sohabat Seperti Sohabat Bengong Bukanya Karena Apa namanya Mereka Cinta sama Rasul Rasul Menunjukkan Kami siap Rasul Apapun Yang terjadi Coba Rasul Lihat Sohabat Begitu Tidak Maksa Tidak 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 Temui Istrinya Cerita Istrinya Dikatakan Disini Kemudian Katakan Menemui Istri Beliau Namanya Ketika Ketika Ketemu Istri Beliau Rasul Menceritakan Rasul Curhat Mestrinya Ceritakan Apa yang Dialami Maka Saat itu Dengan Santai Musalamah Menjawab Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Kamu ingin Mereka Mau Nyembeli Hewan Damnya Tadi Maka Dijawab Ya mau Keluarlah Kamu Tidak Usah Pakai Ngomong Apa-apa Ambil Sembilahan Silahkan Kamu Sembilih Rasul Minta Saran Pada Istrinya Dan Hasilnya Inilah Yang Dilakukan Rasul Dan Sohabat Langsung Semua Bangkit Dan Menyembelih Sembilahan Tersebut Ketika Utusan-utusan Orang-orang Kafir Ini Mengajak Perundingan Disitu Di antara Mereka Kembali Melaporkan Kepada Orang-orang Kafir Udah Apa yang Dienginkan oleh Rasul Sallallahu Terima Aja Gak Usah Ribet Soalnya Saya Udah Ke Kaisar Romawi Saya Udah Ke Persi Saya Udah Kemana-mana Saya Belum Pernah Melihat Satu Manusia Yang Diagungkan Dimuliakan Dicintai Oleh Pengikutnya Seperti Para Sohabat Muhammad Sallallahu Mencintai Memuliakan Para Sohabat Suha Kemudian Islam Kemudian Itu Sohab Bukhari Di Sohab Bukhari Disebutkan Ceritanya Mata Memang Ini Kalau Diterjemahkan Agak Kurang Enak Diseritakan Orang Kafir Dengan Jujur Mengatakan Tidaklah Rasul Itu Mengeluarkan Dahak Kecuali Itu Jatuh Di Salah Satu Tangan Saking Diterima Di tangannya Cuman Jangan Disamakan Dahak Rasul Dengan Dahak Saya Atau Dahak Kita Lain Rasul Suci Bekas Udu Diminum Disitu Dikatakan Bekas Bekam Diminum Jadi Dahaknya Diusapkan Wajahnya Rambutnya Di Waktu ini Juga Dikumpulkan Dipotong Rambut Rasul Rambutnya Dikumpulkan Dibagi-bagikan Kepada Para Sohabat Begitu Cintanya Para Sohabat Pada Rasul Muhammad S.A. Sampai Apapun Yang berhubungan Dengan Rasul Semuanya Dicintai Gak Ada yang Terlewatkan Yang begini Punya semangat Seperti ini Rasul Gak Manfaatkan Kemudian Ayo deh Serbu Masuk Enggak Rasul Tetap Dicintakan Masuh Kekaguman Pasti aman Nah ini Juga Pemirsa Menjadi tantangan Buat kita Semua Jadilah Muslim Yang Membawa Kedamaian Dimanapun Berada Jangan Kemudian Jadi Muslim Amba Tetangga Itu Bawanya Perang Terus Amba Tetangga Perang Terus Terus Jadilah Muslim Yang Menjadi Salah satu Pelajaran Dari Hudaibiyah Sebelum Ini Alfad Kita Kaji Saya Tertawa Terus Ini Belum Masuk Alfad Ini Bahwa Ketika Kemudian Ada Kesempatan Rasul Dan Para Sahabat Menunjukkan Akhlak Yang Sebenarnya Bagaimana Islam Itu How Islam Is Bagaimana Islam Itu Dan Itu Ditunjukkan Betul Kalau Kita Tidak Menunjukkan Akhlak Islam Kita Tidak Menunjukkan Ahal Islam Di Jalanan Trotowar Dipakai Amat 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 Jalan Kaki Dipakai Amat Motor Motor Pokoknya Islam Itu Aduh Subhanallah Coba Kalau Islam Terti Islam Itu Bersih Coba Belajarlah Saudara Islam Bagaimana Rumah Anda Bersih Lalu Bersihkan Jalanan Kanan Kiri Depan Belakang Jadi Juga Hati Yang Bersih Pikiran Bersih Maka Insya Allah Islam Sudah Mulia Kalau Kemudian Ditambah Kemulian Itu Dengan Pribadi Pribadi Yang Mulia Maka Itulah Terjadi Ketika Rasulullah Kemudian Akhirnya Masuk Makkah Semua Kemudian Kata Makkah Menjadi Kota Makkah Betul Makkah Islam Al-Islam Masya Allah Tabar Al-Qad Pemirsa Kita masih ada satu lagi bersama Habib kita Kita doakan beliau Menemudah lahir dari beliau Anak turunan Salah Lahir dari beliau Kemudian Duriat yang bisa menjadi awliya Menemudah Pemirsa juga Bisa memiliki anak-anak Yang bisa baca kitab kuning Yang bisa kemudian Bisa berbahasa Arab Yang bisa kemudian Belajar Quran langsung dari Kemudian Bahasa aslinya Bisa kemudian Menjadi Pemimpin umat Pemimpin agama Dan insyaallah Kita dipanjakan umurnya Sehat badannya Dan terus memancarkan ilmu-ilmu Kepada Semua jamaahnya Termasuk kita ini Jangan kemana-mana Kita tunggu Setelah yang berikut ini Ini ada pengantar dari Habib Habib bilang Udah masuk aja Ayat satu Insyaallah Insyaallah Ini kan minggu pertama Senen Hari pertama di minggu ini Insyaallah Besok selasa Kita langsung masuk Terat Habib pasti buka timan Dengan berkat hari senen Pembuka dua pintu Pintu langit Pintu dunia Insyaallah Jadi Kita udah bahas tadi Kita udah bahas Bagaimana Rasulullah SAW Menghadapi para sohabat Yang begitu pengen Masuk kota Kota Mekah Untuk ibadah disana Untuk umrah Rasul pun juga pengen Karena Rasul udah melihat Dalam mimpi beliau Sallam Tapi dengan jiwa yang sangat besar Rasulullah SAW Mengorbankan semua Keinginan tadi Untuk keinginan yang lebih besar Untuk masalahat yang lebih besar Apa yang terjadi Pulang ke Madinah Nggak nyampe Belum nyampe Kota Madinah Udah dijawab Bersama Allah Nah Rasul pun mengatakan Wahai Umar Aku belum pernah Mendapatkan satu surat Yang lebih Yang lebih Aku cintai Daripada Seisinya Aku lebih cinta surat ini Kenapa dikatakan Dunia dan seisinya Ibaratnya nih Kita masuk kota Mekah Dapat kenikmatan Macem-macem Cuman yang ini lebih Subhanallah Silahkan Ustaz Sekarang Pilihan Antum Dana Sudah buka Siap Siap Baik Ya insyaallah Kita berterima kasih banyak Kepada Habib kita Kita masuk dulu Bagian keberapa sekarang Alfatnya Bagian yang keempat Ya Ayatnya Ayat 18 Baik Yuk kita baca dulu A'udhubillahi minasyaitanirajim Laqad radiyallahu Ayo Laqad radiyallahu Anil mu'minina Anil mu'minina Ith yubayi'unaka Ith yubayi'unaka Tahta shajara Tahta shajara Fa'alimama Fa'alimama Fi kulubihim Fi kulubihim Fa'anzal as-sakeenata alayhim Fa'anzal as-sakeenata alayhim Wa'atabahum Wa'atabahum Fatham qoriba Fatham qoriba Asyaallah Sadaqallahul azim Oh doanya Sekarang Masuk Ayat 26 ya Wah ini juga panjang lagi nih Ayat 26 Misalnya coba diperhatikan Ini terdiri dari 5 baris Nah perhatikan Dari sini Innallah Nah ini bisa seminggu lagi urusan ini Sehari sebaris Gak apa-apa dah Quran itu satu hurufnya saja sudah mahal Apalagi satu baris Baik Ayat 26 Kita cacak lagi Jadi 5 baris Yuk kita mulai baris yang pertama A'udhu billahi minasyaitanirrojim Inna allaha Inna allaha La yastahiyy La yastahiyy Ay yadriba Ay yadriba Matalamma Matalamma Ba'udatan Ba'udatan Fama fawqaha Subhanallah Saya baca lengkap ya Inna allaha La yastahiyy Ay yadriba Matalam Ay yadriba Matalamma Ba'udatan Fama fawqaha Segitu aja dulu Segitu aja dulu Nanti insya Allah kita sempurnakan Ya sambil terus berjalan Ya dari hari ke hari Kodoa Pemirsa doain Saya tetap akan merancang bersama Teman-teman di Anteve dan PPPA Bagaimana kita akan Mewisuda diri kita 50 ayat pertama Rencana yadriba Insya Allah kita akan bikin di GBK Di Gelora Bung Karno Masya Allah Mudah-mudahan Puluhan ribu Atau bahkan di atas 100 ribu orang Mudah-mudahan bisa menghadiri Bisa hafal bareng 50 ayat Surah 50 ayat Dari surah Baqarah Dan 40 ayat surah An-Nawar Ya Pemirsa dari sekarang nabung nih Tiap hari nabung nih Serebu Dua ribu Serebu Dua ribu Buat apa Ustaz Bayar kan Masuk ke GBK itu bayar Tambah buat beli Tiket kereta Ya dari daerah-daerah Kereta Yang punya duit Pake pesawat Yang gak punya duit Kemudian berenang Ya Laut Dari Semarang Nyemperio Ya Kita ramaikan lah Kita ramaikan Quran juga Dengan rezeki kita Insyaallah pokoknya Saya Dukung Dan dorong Saudara semua Yuk apalin 50 ayat pertama Surah Tul Baqarah Yang punya sekolah Seluruh murid-muridnya Yang punya kampus Seluruh mahasiswanya Yang punya keluarga Seluruh keluarganya Nanti pada saat diumumkan Wey 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 Yuk Kita bikin Wisuda Odoa Wisuda Odoa 50 ayat pertama Al-Baqarah Dan 40 ayat An-Nawar Nah Berangkatlah semua ke GBK Dan kita getarkan Dengan 100 ribu orang Kita baca bersama-sama Subhanallah Insyaallah akan datang Sudah confirm Salah satu dari yang tiga Al-Ghamidi Masyaallah Imam Sudais Masyaallah Imam Mishari Masyaallah Sudais ini berkah sekali Karena sekarang beliau Menjadi salah satu ketua Perluasan Masjid Madinah Wey subhanallah Saya pernah menyaksikan Apa Pidato beliau Di depan Raja Saudi Patkala Apa namanya Peletakan batu pertama Perluasan Insyaallah kita akan coba Tayangkan di www.yusufmansur.com Pemirsa yang diramati Allah Masih ada Habib kita Tidaklah pantas rasanya Yusuf Mansur yang memimpin Amin Doa-doa semua Dari saudara Nanti biar Habib yang kemudian Mengaminkan Doa saudara semua Silahkan berdoa Kita awal dulu Doa istighfar Astaghfirullah 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 Kita awalkan dengan salawat Allah Mas'alai Wa'ala Allah Mas'alai Wa'ala Allah Mas'alai Allah Kita awal dengan Alhamdulillah 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 Kita awal lagi dengan Tasbih Subhanallah Alhamdulillah Silahkan Para pemirsa Mari kita bersama-sama Berdoa Hadapkan diri kita Kepada Allah Kita punya Allah Mintalah kepada Allah hadapkan diri kepada Allah ya Allah hamba-hambamu saat ini sedang memohon kepadamu ya Allah ya Allah kaburkanlah doa saudara-saudara kami ini ya Rabbi wujudkanlah apa yang menjadi keinginannya dunia dan akhirat Amin ya Allah Amin 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 Ya Allah Amin Amin ya Rabbi ya arhamarrahimin dengan berkat asmamu arrahman arrahim ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin kaburkanlah doa kami semua ya Allah dengan berkat Amin Ustaz Yusuf dan Sur dan semua murid-muridnya semua penghapal Al-Quran dimanapun mereka berada dengan berkat Al-Quran kabulkanlah ya Allah ya Allah ya Allah wa sallallahu ala Sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakallah khairul jazabib sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bareng-bareng